Saya akan melecek, Anda semua kan bisa tahu. Saya tanya, sebagai pejabat publik, kita diajarin tidak perlu jawab semua pertanyaan. Tapi kampung sedang sering ikut saya berkali-kali. Tiap kali semua wartawan saya tidak pernah memandang Anda pakai baju apa. Saya jawab, tidak semua. Saya jawab semua. Semua wartawan waktu itu saya datang masuk. Sampai kiri kanan saya tidak peduli Anda pakai baju apa, tidak peduli Anda dari media besar atau kecil, semua saya berusaha jawab. Tapi jangan memborak-balikan kalimat saya. Seperti tadi kan dia tuduh macam-macam, itu sensitif. Tuduh soal teman Ahok apa. Saya jawab. Sebelum itu karakter saya. Satu lagi, saya jawab itu baik. Saya juga tidak memandang dia ke orang mana, media mana. Dia balikin, kalau itu Bapak menanggap Bapak paling hebat di antara seluruh pejabat Indonesia. Itu bukan pertanyaan. Itu Anda sudah mau menjebak saya, mengajak saya berantem kepada seluruh pejabat Indonesia. Kalau Anda mau disimpulkan seperti itu, maksud Anda itu jawab pertanyaan Anda. Kemudian saya langsung keser saya, yang saya ingat, ada orang apa. Kalau Anda sudah disetel orang untuk dibayar, Jadi jangan cari angle untuk mau memojokkan saya, mau mengadu domba saya. Saya sudah mengerti, seperti itu. Sudah sudah kamu tidak bisa mengadu domba saya dengan pejabat yang lain, Sekarang kamu mengadu angle lagi, soalnya saya menghina seluruh wartawan. Anda lihat dong karakter saya. Selamanya Anda tidak wartawan, Anda tidak pejabat yang kelakuan dan jawab semua. Saya diajarin ilmu jawab wartawan itu gampang banget ilmunya. Kalau orang banyak, tidak usah kamu jawab semua. Kamu pilih-pilih saja. Saya menurangi saya, tidak benar seperti itu. Kasianlah wartawan yang dari koran media tidak terkenal. Wartawan yang baru, saya tidak kenal, saya tidak mau jawab dia. Kan dia juga mau nulis berita. Saya kira bagi wartawan yang betul, paling bahagia itu bisa dekat dengan arah sumber, Tanya apapun, dia mau jawab. Jadi kalau kamu dari arah wartawan itu kamu jebak-jebak saya, ya beda dong. Padahal memujukin saya kan beda. Sekarang saya tanya, Itu wartawan. Kalau nanti besok-besok kamu tanya sama saya nih, Terus saya kulit Kompas TV, Aku belakang tidak mau dengar. Kamu kira-kira sakit gak begitu? Iya kan? Makanya sekarang saya tanya. Sampai semua wartawan tanyakan saya, itu saya berusaha aja loh. Setiap hari saya begitu masuk. Saya langsung dari kiri atau kanan, saya sapu tanya satu-satu. Anda mau tanya apa, tanya apa, tanya apa, tanya apa. Saya jawab semua. Tanpa memandang kamu pakai baju kapal. Tanpa milik. Tapi saya diajari orang atau gak? Gampang kok. Kalau mau ketemu doorstop, kamu gak usah jawab aja. Dan lawyernya pergi. Atau kamu kiri-kiri saja, Maksudnya kira-kira teman kamu yang mau jawab, Yang bukan yang lain harusnya dijawab. Jadi saya selalu merasa gak antes wartawan begitu. Karena waktu itu mau cari berita.